HALAN PUTUH SUAPAN DI LAPAYAN Messi bisa semuanya, Pep benar, Messi bisa melakukan apa saja. Prediksi Pep Guardiola jika menggabungkan Messi-Halan. Lionel Messi memang disantarkan kuat dipinjamkan Inter-Miami seusai FIFA Match Day. Karena sudah tak ada lagi target bersama Inter-Miami musim ini karena dipastikan gagal masuk playoff MLS musim ini. Tim yang memungkinkan merekrut Messi adalah Manchester City. Karena Messi memiliki kedekatan emosional dengan sang pelatih Pep Guardiola. Setelah kehilangan Kevin de Brunei, karena cedera lini tengah City begitu lemah. Karena itu pula, Manchester City harus rela turun ke peringkat ketiga setelah kalah dua kali beruntun. Hal inilah yang membuat Pep Guardiola putar otak dan mengambil Messi sebagai pelayan Erling Haaland. Karena Lionel Messi memang memiliki jiwa seorang playmaker dibanding curugedar. Erling Haaland butuh asupan umpan. Pasalnya Haaland butuh umpan-umpan manis untuk kembali menggacarkan Haaland. Karena Haaland memiliki tipikal permainan layaknya striker murni. Dan prediksi Pep Guardiola jika menggabungkan Messi dan Haaland sangatlah luar biasa. Sebab dua pemain ini adalah target utama peraih balonkir musim ini. Ini bisa menjadi hal menarik dilakukan Messi dan City musim ini jika memang benar adanya Donald Messi ingin bergabung ke City dalam beberapa bulan saja. Jika Leo bisa bergabung dengan saya, ini akan membuat saya bahagia. Karena ini akan menjadi reoni sebelum dirinya memutuskan untuk gantung sepatu. Ungkap Pep Guardiola Terima kasih telah menonton! Liga Inggris menjadi tontonan nomor satu kembali Setelah hilangnya dua pemain bintang dunia dari Eropa, Ronaldo dan Messi, akhirnya para penonton menjadikan terpecah antara Amerika, Eropa, juga Arab. Ini membuat Eropa kehilangan pamor kiblat sepak bola dunia. Sebab penonton mereka akhirnya lari ke liga lain karena magnet Messi dan Ronaldo begitu kuat untuk diikuti. Hal ini bisa menjadi kunci sukses kembali jika mencisi berhasil mengambil Lionel Messi. Liga Inggris tentu saja akan kembali jadi tontonan menarik bagi semua pecinta sepak bola dunia. Terima kasih telah menonton! Fabrizio Romano bantah semua kabar kepindahan Messi Bakar transfer Fabrizio Romano memberikan penjelasan. Dari informasi-informasi terpercaya, Romano menyebut kalau Lionel Messi akan tetap berada di Miami pada musim dingin ini. Messi tidak melakukan kontak dengan klub manapun untuk potensi peminjaman. Messi akan fokus membela timnas Argentina di sisa tahun ini. Setelah itu, Messi akan liburan selama 4-5 pekan dan akan kembali di awal Januari untuk latihan bersama Inter Mayumi untuk memulai musim baru. Tutupnya Ini mungkin akan menutup semua berita rumor yang telah menggelinding seperti bola salju, karena Romano adalah pakar transfer dunia nomor wahid. Namun apapun yang dikatakan, Romano bisa saja berubah seiring perjalanan waktu. Karena semua ini tergantung Lionel Messi ingin lebih produktif atau akan memanfaatkan waktu berlibur bersama keluarganya. Terima kasih sudah menonton! Nah, menurut kalian gimana nih gengs kabar kepindahan Lionel Messi kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!